Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Galela Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka. Karen diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian aset milik Rock Oil Company di Australia yang merugikan negara sebesar 568 miliar rupiah. Penetapan Karen sebagai tersangka disampaikan Jaksa Muda Pidana Khusus Adi Togarisman hari ini. Adi mengungkapkan pada tahun 2009 PT Pertamina melakukan akuisisi investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset milik Rock Oil Company di lapangan Blok Pasker Manta Gummy Australia tahun 2009 senilai 31 juta dolar Amerika. Dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi PT Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional. Awalnya Kejaksaan Agung telah memeriksa 67 saksi lalu ditetapkan BK, mantan Direktorat Hulu Pertamina sebagai tersangka. Lalu dari hasil penyidikan Karen Galaila Agustawan, mantan Dirut PT Pertamina ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu GP selaku Chief Legal Counsel and Company PT Pertamina dan FS mantan Direktur Keuangan PT Pertamina. Ketika proses akuisisi itu ada hal yang menyimpang atau bertanggungan dengan hukum prosesnya. Sedikit saya sampaikan ada prosedur misalnya harus ada VCD study-nya harus diteliti dulu. Itu belum tuntas proses pembelian aset itu dilaksanakan. Kemudian secara antarun secara organisasi yang seharusnya itu kan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, tanpa persetujuan itu transaksi itu untuk dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!